Pantaskah kita siapa yang biasa berbuka bersahaja Hanya dengan seteguh air dan sebutir kurma Demi mempersembahkan siang bagi sang halik semata Sembari terus mensyukuri segala rezeki yang tiba Siapa suami yang penyayang dan gemati Meski paling berkuasa atas istri namun ikhlas Meramu ketiadaan sarapan pagi Malik rupa puasa yang diridoi ilahi Siapa pucuk pimpinan umat Puncak panglima agama Rosili utama Tetapi tetap khidmat Menyantap kurma buruk Untuk menyilap perut Dari rasa lapar Kenikmat Khusuk Siapa yang mengganjal perutnya nan suci itu Dengan kerikil-kerikil kecil hingga ke ulu Agar kelaparan berwajah syahdu Sambil bersapta merdu Biarlah rasa lapar ini Menjadi anugerah terindah Dari Robbi Agar kelap Umatku di bumi Juga di akhirat nanti Tak ada Yang kelaparan Lagi Siapa Siapa Mampukah Kita Menjadi pengikutnya Pantaskah Kita Mengaku Sebagai umatnya Pantaskah Kita Pantaskah